Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Sebelum saya menjelaskan Gimunan konflik dan bentuk padrat Terlebih dahulu Ini ada beberapa Materi yang Sudah pernah Dipelajari Tetapi nanti bisa Dilihat lagi ulang Agar nanti kita dapat pengertian Yaitu ruang yuklid Yang pertama adalah Ruang vektor Apa sebenarnya ruang vektor Kemudian ruang bagian Kemudian kombinasi linier Ini sedikit saja Memberi gambaran Mengenai kombinasi linier Itu misalnya saja Kita Saya ilustrasikan dengan Kita punya pasir Kita punya Semen Kita punya kapur Kita punya air Kita punya Batu patah Misalkan Kita punya batu Kita punya besi Misalkan saja ya Nah dari ban itu Bisa saja Kita buat Masjid Bisa juga kita buat Antor Bisa juga kita buat Kamar tidur Bisa juga kita buat Toilet Atau kamar mandi Bisa Atau Cafe Atau yang lainnya Atau Apa Tempat Untuk Bertemunya Antara Pedagang dan Pembeli Yaitu pasar Itu adalah Dari Beberapa Material itu Bisa dibuat Berbagai Macam Bangunan Misalkan Ini adalah Kombinasi linier Itu gambarnya Seperti itu Gambarannya Kemudian Ini Imbunan dari Semua kombinasi linier Dari XI Dan XI adalah Ada Rang vektor P Maka W Yang semua Dari Imbunan dari Kombinasi linier itu Itu adalah Rang bagian dari V Ini ya Kita remah Kemudian Tak bebas linier Tentu saja dengan Bebas linier Kemudian Dimensi Kemudian Basis Ini beberapa Pengertian Kemudian Hasil kali dalam Dan kita punya Ruang Yuhlid Nah ini nanti Yang kita Ambil Pengertian Ruang Yuhlid Untuk Nanti Kita Menjelaskan Imbunan Convex Atau Imbunan Cembung Ini ya Ini beberapa Bagian yang Bisa Saudara pelajari Lagi Ini Karena nanti Bisa Paham Ruang Yuhlid Itu kayak Apa sih Oke Oke Selanjutnya adalah Definisi Dari garisnya Oke Imbunan G Adalah Imbunan X Dimana X Sambungan Lambda X1 Plus 1 Min Lambda X2 Lambda Adalah Anggota dari R Ini ya Perhatikan Lambdanya Anggota dari R Itu Bilangan Real Didefinisikan Sebagai garis Dalam Ruang Yuhlid En Yang melewati Titik X1 Dan X2 Disini Definisi Garis Yang melewati X1 Dan X2 Kenapa Karena Ini lambdanya Ini yang Anggota dari R Bisa Lebih dari 1 Bisa Dia Positif Bisa juga Dikatif Dan seterusnya Kalau nanti Garis yang Menghubungkan X1 Dan X2 Baru Lambdanya Dibatasi Antara 0 Sama dengan 1 saja Oke Ini adalah Definisi Garis Yang melewati Dua titik Yaitu X1 Dan X2 Oke Berarti ada Definisi Untuk C Kemudian bagian Dari EM Berang Yuhlid Tadi ya Disebut Kemudian Convex Yaitu Cembung Apabila Diberikan Sebarang Dua titik Yaitu X1 Dan X2 Dan dia Di dalam C Ingat Di dalam C ya Maka Garis Garis Lambda X1 Plus 1 Min Lambda X2 Untuk Lambda Dan nilainya 0 Sama dengan 1 Juga Berada Di dalam C Nah ini ya Jadi C Keimunan Convex Jika Ada Dua titik Dalam Ada Dua titik Dalam C Separa titik Dalam C Maka Garis Yang menghubungkan Dua titik Itu Juga Di dalam C Juga Ini ya Anda perhatikan Disitu Garis ini Menghubungkan Dua titik Itu Bukan Melewati Ya Kalau Dia bisa Lebih besar Tapi karena ini Lambda nya Nilainya 0 Sama dengan 1 Maka Dia adalah Kalau dia 0 Maka Lambda nya 0 Maka Dia X2 Titiknya Kalau Lambda nya 1 Maka Dia X1 Titiknya Jadi Ini adalah Garis itu adalah Di antara X1 dan X2 Jadi dia Menghubungkan Titik-titik Titik-titik Di antara X1 dan X2 Maka Kalau titiknya Tak berhingga Maka Dia Bisa Membentuk Garis itu Lambda X1 Plus 1 Minus Lambda X2 Oke Perhatikan lagi Itu ya Jadi C Dan konflik itu Jika Dua titik Sebarang Dalam C Maka Garis yang Menghubungkan Dua titik itu Maka Juga Maka Garis itu Juga Berada Dalam C Juga Oke Berikutnya S Adalah Irisan Irisan Semua Imunan Conflik Yang Memuat S Perhatikan Jadi Conflik Hold Dari Imunan S Adalah Irisan Semua Imunan Conflik Yang Memuat S Kalau Diiriskan Maka Conflik Hold Adalah Imunan Irisan Dari Imunan Conflik Yang Memuat S Biasa S Itu Lebih Besar Daripada S Itu Kain Irisan Dari Imunan Conflik Berikutnya Definisi Titik Extreme Titik Ekstrim Imunan Conflik Adalah Titik Dalam Imunan Yang Tidak Berada Pada Sembarang Ruas Garis Yang Mengumpungkan Dua Titik Lain Dalam Imunan Jadi Ini Maksudnya Adalah Kalau Ada Titik Ekstrim Maka Tidak Mungkin Kita Bisa Membuat Garis Ini Ya Di Dalam Imunan Conflik Itu Yang Garis Itu Melewati Titik Ekstrim Tadi Jadi Tidak Mungkin Titik Ekstrim Itu Berada Pada Garis Yang Mengumpungkan Dua Titik Dalam Imunan Conflik Itu Nah Karena Titik Pojok Titik Ekstrim Titik Sudut Karena Titik Sudut Tidak Mungkin Dilewati Dua Garis Yang Mengumpungkan Dua Titik Lain Selain Titik Ekstrim Itu Dan Tidak Ada Dalam Imunan Conflik Itu Tidak Mungkin Maka Titik Ekstrim Titik Sudut Itu Itu Paling Mudah Gambarannya Oke Selanjutnya Definisi Berkaitan Dengan Fungsi Conflik Suatu F Yang Didefinisikan Pada Imunan Conflik C Disebut Conflik Jadi F Tadi Akan Menjadi Fungsi Conflik Apabila Untuk Setiap Pasangan Titik X1 Dan X2 Anggota Dari C Tadi Mengakibatkan F Lambda X1 Plus 1 Min Lambda X2 Itu Akan Kurang Dari Lama Lambda F X1 Plus 1 Min Lambda F X2 Dengan Nilai Lambda Itu Nilainya 0 Sampai Dengan 1 Dia Bisa Bernilai 0 Bisa Bernilai 1 Atau Bisa Bernilai Di Antara 0 Dan 1 Oke Jadi F itu Akan Menjadi Fungsi Convex Jika Pertama Dia Didefinisikan Pada Inman Convex Kemudian 2 titik Pada Inman 2 titik 2 Atau Sepasang Titik Pada Inman Convex C Itu Menyebabkan F Lambda X1 Plus 1 Lambda X2 Ini Dipularkan Lambdanya X X2 Bisa Dipisah Dan Lambdanya Bisa Dipularkan Kita Punya Lambda FX1 Plus 1 Lambda FX2 Jadi Ini Definisi Dari Fungsi Convex Dan Definisi Berikutnya Misalkan X Anggota Dari EN A Konstanta Anggota Dari EN Dan B Anggota Dari R Maka Didefinisikan Hiperplane Hiperplane Adalah Himnon X Dimana A Trans X Sama B Ini Ingat Seperti Di Program Minier Ini Di Kendala Anda Lihat Menep Kita Bisa Juga Punya Setengah Ruang Terutup Yaitu Himnon X Dimana A Trans X Kurang Dari Sampai B Ini Himnon Setengah Terutup Ini Himnon Setengah Terbuka Ini Jadi Tidak Ikut B Setengah Ruang Terbuka Adalah Himnon X Dimana A Trans X Kurang Dari B Ini Jadi Kita Punya Hyperplane Kita Punya Setengah Ruang Terutup Kita Punya Setengah Ruang Terbuka Oke Oke Dan Itu Semua Adalah Halimnon Conflict Oke Kemudian Teorema Berikutnya Adalah Jika Fi Itu Membawa C Yang Subsid Dari En En Itu Ruang Yuklid Dibawa ke E1 Dengan I Sama dengan 1 2 Sama dengan N Fungsi Conflict Jadi F nya Ada Fungsi Conflict Maka Gabungan Linear Positif Fungsi-fungsi Cembung Fi Atau Conflict Tadi Ya Ini A1 F1 Plus A2 F2 Sama dengan Fn Yang Akan Membawa C Yang Subfit Dari En Ke E1 Conflict Dengan Ai Positif Ini Atau Non Ini A1 Sama dengan N Jadi Ini Gabungan Linear Positif Fungsi Cembung Fi Yaitu A1 F1 Plus A2 F2 Sama dengan Fn Yang Membawa C Yang Subchain En Ke E1 Maka Dia Adalah Conflict Ini Ini Juga Conflict Fi Sudah Dijamin Conflict Kemudian Dia Membawa C Ke E1 Maka Gabungan Linier Positif Dari Fungsi Cembung Tadi Maka Dia Juga Cembung Juga Ini Oke Berikutnya Dari Maka F Fungsi Yang Membawa C Subject Dari En Ke E1 Ada Fungsi Conflict Maka HB Yaitu Himbunan Maaf Hbta Yaitu Himbunan X Dimana Fx Kurang dari Jaman Beta Juga Conflict Jika F Yaitu Himbunan Conflict Yang Membawa C Dari Subject Dari En Itu Ke E1 Maka HB Yaitu Himbunan X Dimana Efek Kurang dari Beta Juga Himbunan Conflict Juga Oke Dan Definisi Berikutnya Yaitu Himbunan Yang Dapat Diungkap Pen Sebagai Irisan Sejumlah Berhingga Setengah Ruang Terutup Dan Politop Conflict Himbunan Yang Dapat Diungkap Pen Atau Dinyatakan Sebagai Irisan Sejumlah Berhingga Setengah Ruang Terutup Politop Conflict Ini Ingat Ketika Kita Mencari Daerah Visible Untuk Ruka Minier Kendala Kendalanya Kendala Kendalanya Kita Punya Setengah Ruang Terutup Kendalanya Kemudian Irisannya Adalah Kita Punya Daerah Visible Kemudian Definisi Berikutnya Hiperpin Yang Memuat Himunan Konflict C Dalam Salah Satu Setengah Ruang Terutup Beserta Kulit Yang Disebut Dengan Hiperpin Penyokong Untuk C Jadi Hiperpin Yang Memuat Himunan Konflict C Jadi Dia Memuat Himunan Konflict Dalam Satu Setengah Dalam Satu Dari Setengah Ruang Terutup Beserta Kulit Yang Disimulian Hiperpin Penyokong Untuk C Oke Kita Lihat Berikutnya Adalah Materi Bentuk Kwadrat Jadi Fungsinya Fx Sambilkan C 11 X 1 Kwadrat Ditambah Dengan C 22 X 2 Kwadrat Sambilkan C N X N Kwadrat Kita C 12 X 12 C 13 X 13 Dan Seterusnya Ini adalah Bentuk Kwadrat Anda Lihat Variable Nya Adalah Kwadrat X Kwadrat X Kwadrat X 1 X 2 Dan Seterusnya Ini Mantari Berikutnya Bentuk Kwadrat Oke Anda Lihat Bentuk Kwadrat Itu A Ji Itu Sebenarnya A I J Perhatikan A Ji Sebenarnya A I J Itu Sebenarnya Setengah C 11 Kita Mau Membuat Bentuk Wadrat Ini Yang Dia Sebenarnya Bisa Tidak Simetri Kedalam Bentuk Kosen Matriknya Matrik Kosen Dari Bentuk Matriknya Nanti Matrik Yang Simetris Ini Yaitu A I J Sama A Ji A Ji Sama A I J Sama Setengah C I J Jadi Kalau C 1 2 Kita Punya C 1 2 Maka Nanti J Aj Ini Adalah Setengah Dari C 1 2 Tapi Ingat Kita Nanti Punya C 1 2 X 1 X 2 Nanti Kita Punya C 2 1 X 2 X 1 Nah Ini Sudah Sama Nanti C 1 2 Plus C 2 1 Untuk X 1 X 2 Karena X X 2 Sama X 2 X 1 Oke Itu adalah Bentuk Quadrat Yang Matriknya Simetris Ini 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 Disitu F X Sama A 1 X 2 X 1 Quadrat A 22 X Quadrat Sama A N X N Quadrat Plus A 12 X 12 A 21 X 21 Jadi X 12 X 21 Sama Sehingga Kita Punya Nanti A 12 Plus A 21 Ini Anda Jumlahkan Anda Punya C 12 Bisa Seperti Itu Kemudian C 12 Nanti Anda Bagi 2 A A 12 nya Setengah Dari C 12 Sehingga Ini Sebenarnya Adalah A 12 Adalah A 21 Awalnya Tidak Sama Bisa Kita Buat Sama Karena Memang Sama A 12 X Seperti Ini A 1 Dari Itu 1 A 21 Itu 3 Berarti X 12 Plus 3 X 21 Karena X 1 Kalikan X 2 X 2 X 1 Maka Dia Sambing 4 X 1 X 2 4 Nanti Kita Bagi 2 Sehingga Kita Punya A 12 Menjadi 2 A 2 12 Maka Kita Punya 2 X 1 X 2 Plus 2 X 2 X 1 Maksudnya Seperti Itu Jadi Kita Buat Matrik Yang awalnya Tidak Simetris Kemudian Kita Simetriskan Yaitu A I J Ditambahkan A J I Itu Sama Dengan C I J Maka C I J Tadi Dibagi 2 Bisa Kita Berikan Ke A J I Dan A I J Tadi Dengan Nilai Yang Sama Ini Ada Jumlah Dari A J X I J J Dan I Dari 1 Sama dengan N Benarnya Seperti Ini X X Ax Kita Punya A Yaitu A 1 A 1 A A 1 A A 2 A 2 A A 2 2 2 2 A N A N A N A 2 Ini A A N N Matrik Bersegi Definisi Bentuk Quadrat X Transpose Ax Definit Positif Jika X Transpose Ax Lebih Besar Sama Dengan 0 Untuk Setup X Yang Tidak Sama Dengan 0 Ini Adalah Definit Positif Jadi Dia Bernilai Positif Untuk X Yang Tidak Tidak 0 Kalau Semi Definit Positif Jika A Transpose Ax Lebih Besar Sama 0 Untuk Setiap X Yang Tidak Sama 0 X Selalu Tidak Sama 0 Dan Ada Fektor Tidak 0 Sehingga X Tampus Kalikan A Kalikan X 0 Jadi Ini Adalah Perbedaan Antara Definit Positif Dan Semi Definit Positif Jadi Kalau Semi Ada Sama Dengan Nya Akan Muncul Jadi Syaratnya Bahwa Fektor Ada 0 Sehingga X Trampus Kalikan A Kalikan X Samping 0 Definit Negatif Dan Semi Definit Negatif Itu Sama Dengan Di Atas Tadi Tapi Tandanya Berbalik Tadinya X Trampus Kalikan Akalan X Positif Menjadi X Trampus Kalikan Akalan X Negatif Kurang Dari 0 Itu Untuk Definit Negatif Oke Semi Definit Negatif Seperti Semi Definit Tapi Relasinya Antara A X Trampus A X Dengan 0 Itu Kurang Dari Atau Sama Dengan Dan Tarima Bentuk Kuadrat A Trampus X Trampus Kalikan A Kalikan X Definit Positif Jika Dan Jika A Satu Satunya Positif Kemudian Anda Lihat Disitu Apa Ini Determinan Dari Matrik A Satu 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 A Satu Satu Adalah Positif Sampai Dengan Disini Adalah Bentuk Kuadrat X Trampus A X Definit Positif Jika Dan Jika Jika Determinan Bagiannya Itu Positif Jadi Ukuran Satu Kali Satu Ukuran Dua Kali Dua Ukuran Tiga Kali Tiga Dan Setelah Dia Berenai Positif Semuanya Dia Definit Positif Jadi Ketika Kita Punya Bentuk Kuadrat Dan Kausen Punya Kausen Untuk Matrik Bagiannya Karena Dia Positif Semua Determinannya Maka Dia Adalah Definit Positif Dan Terima Berikutnya Misalkan Nilai Egen Dari Matrik A Yang Real Dan Simetris N Kali N Lambda 1 Lambda N Ini Ini Adalah Egen Dari Matrik A Yang Berisi Real Dan Simetris Orgonya N Maka Bentuk Padat Dari Maka Bentuk Padat X Tanpos AX Adalah Definit Positif Jika Dan Jika Semua Semua Nilai G Adalah Positif Definit Negatif Jika Nilai G Adalah Negatif Semi Definit Positif Jika Nilai G N Positif Atau Nol Semi Definit Negatif Jika Demikian Negatif Negatif Atau Nol Berarti Untuk Suatu Lambda C Untuk Satu J Untuk Satu J Kalau Indefinit Jika Ada Lambda I Yang Positif Dan Ada Lambda C Yang Negatif Nol